Jilid 1 dan Jilid 2 Jilid 1 dan Jilid 2 Jilid 1 dan Jilid 1 dan Jilid 2 Jilid 1 dan 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 Jilid dari rekrutmen. Kemarin kami rekrut siapa saja boleh, ini ibu kota. Jadi tidak dibatasi oleh KTP Jakarta. Silahkan senasional. 70% dari luar Jakarta. Oh, justru yang masuk? Begitu. Dan sampai nangis. Dan dia bisa bisik, sepeser pun dia gak ngeluarin apa-apa. Sampai tidur di masjid karena akan tes kan, nyariin dia hotel di mana kan. Di masjid tidur, di kantor-kantor wali kota. Sampai terharu dia ini. Dan anak-anak yang betul-betul benar-benar bersih. Saya menjawab SMS-nya sampai jam 3 subuh. Dari ini. Karena dia terus saja ini. Ini terobosan baru ya? Tidak mengkotakan hanya yang di sekitar di KIS saja begitu ya Pak ya? Ini ibu kota. Dia harus diisi oleh orang-orang yang qualified dan punya jati diri. Kepribadian yang kuat. Nah, berkait dengan substansi dari diskusi ini yang katanya lelang jabatan Jilid 2, ini sudah kita lakukan di tingkat SEL 2. Jadi inisiatif dari orang per orang mau jadi kepala dinas apa? Silahkan. Kalau saya jadi kepala dinas ini, saya kelemahan yang sekarang apa? Saya akan melakukan apa? Targetnya kapan? Kalau tidak, bagaimana? Siap mundur enggak? Karena bagi pegawai negeri, susah untuk dilengserkan. Nah, kalau dia mengisi penyataan... Kecuali 46 hari bolos begitu dalam satu tahun atau... Oh, ya sudah berhenti itu. Oke. Pak, tetapi jika bisa dikatakan untuk yang Jilid 1 itu sudah berhasilkah atau bagaimana? Oh, ya saya tentu saya sebagai pelenil unggara saya 85% persepsi masyarakat berhasil. Oke. Ya, bukan kata saya ya. Bahwa saya masih ada kelemahan. Nah, ini kelemahannya di mana? Nah, untuk SEL 3 ke bawah, kemarin itu belum diisi paper semacam proyek perubahan. Oke. Apa yang Anda mau rubah? Nah, melalui tulisan Anda dan melalui semacam kontrak. Komitmen. Itu yang diperbagi nanti. Itu yang kita tambah. Oke. Nanti untuk menstabilkan ini bagaimana kualitas kinerja dari para PNS yang sudah melewati lang jabatan. Begitu, Pak. Selain evaluasi dalam 2 tahun begitu, apakah ada evaluasi berjangka begitu yang secara teratur memonitor begitu? Itu jelas. PP 46 mengatakan dia datang satu hari ini ngapain saja. Ada harian, catat harian. dia harus punya target per bulan itu dia ngerjain apa? Dapat poin. Nah, dari poin itu dia dapat tunjangan. Rupiahnya berapa? Poin kali rupiah. Kalau dia sedikit dapat poin, take on pay-nya dia bulannya kecil. Oke. Yang tetap itu hanya gaji pokok. Yang lainnya itu berubah. Berdasarkan penilaian. Berdasarkan penilaian. Sekarang itu nggak ada pegawai negeri sempat ini. Karena dia akan mengumpulkan poin. Risiko dia. Apakah benar Mas Agus sekarang tidak ada yang baca-baca koran saja? Lebih santai-santai begitu? Harusnya iya. Ya, saya sudah 3 bulan ini nggak mampir ke balai kota. Nanti jangan-jangan saya lihat. Karena harus saya lihat sendiri ya. Sudah ada sekitar 3 bulan. Nah, maksud saya gini. Memang itu mengurangi. Misalnya kan hampir semua di meja PNS itu ada games. Nah, itu harus. Apakah saya nggak tahu. Sudah pasang CCTV nggak? Sudah ada CCTV. Karena di beberapa. Misalnya di bandara itu CCTV di atasnya. Di atasnya Beacuke dan di atas Imigret itu sering dibelokkan si kameranya. Sudah diantisipasi kah Pak? Nah, semacam itu harus diantisipasi. Karena nanti loh kok iya. Karena dibelokkan. Dipakai penggaris gitu bisa belok dia. Dikasih ke tembok ya Pak. Jadi tidak terlihat apa-apa. Artinya teknologi termasuk CCTV itu termasuk bagaimana timnya Pak Made mengawasi. Ini, wah ini di seksi ini nggak kerja ini. Nggak baca koran, nunggu main gapli. Atau di bawah pohon sengon dia main gapli gitu kan. Oke. Selain itu, Mas Agus, selain apa upaya antisipasi dengan mengevaluasi, mengawasi begitu dengan CCTV yang jangan sampai dibelokkan. Itu untuk masukkan ke Pemprov sendiri? Untuk evaluasi? Ya, mungkin yang tadi setelah tadi. Saya tadi baru-baru bilang tapi sudah dilakukan. Yaitu yang tadi untuk janji apa yang mau dikerjakan. Tapi nextnya misalnya dari sisi WPKD juga ketika, ini kan jabatan ada masa berlakunya. Iya. Kemudian dari orang-orang yang terpilih, itu kan pasti dia berharap akan naik lagi. Nah, apakah itu nanti sudah akan dilelang lagi? Atau dari yang misalnya ranking 1, 2, 3, sampai 5 ini punya dapat prioritas atau tidak? Karena kan dari awal sudah ada minat atau potensi sudah terlihat. Betul, betul. Nah, apakah itu punya nilai plus? Gitu ya? Atau gimana? Mungkin itu yang boleh. Pak Madyo mungkin bisa menangkapnya. Ini memang kita punya pola. Punya pola. Harus sesuai dengan peraturan gubernur. Pola karir namanya. Nah, sekarang ini fondasi-pondasi ini melalui seleksi ini, kita mendapatkan orang-orang yang memang kredibel masuk ke dalam database, kemudian hasil seleksi, hasil kinerja, kemudian dia mengikuti polanya. Nah, jadi pola karir itu tetap harus jalan, walaupun di awalnya dia harus, karena kita bergerak dari mana mulai milih orang ini, agar subyektivitas itu nol. Soalnya paling tidak yang kemarin dari tahap 1 kan sudah kelihatan. Terus. Sehingga orang ini sudah diawasi, kalau disuastakan di level ini potensinya tinggi. Betul. Jadi dia akan terus dapat poin tambah lebih. Ya, kayak lurah. Dari lurah nanti menjadi wakil camat. Dari wakil camat dia menjadi camat. Terus begitu sampai ke Seko, sampai ke wakil wali kota dan sebagainya. Itu polanya jelas. Tapi tentu ini fondasinya hasil seleksi ini. Oke. Mas Agus, selain ada lelang jabatan begitu yang sudah cukup berhasil begitu, tetapi untuk next ada kegiatan apa lagi yang harus dilakukan PEMPRO untuk meningkatkan kinerja para PNS-nya? Nah, itu tadi nandasanya itu. Next-nya adalah pengawasan. Karena kalau tidak diawasi, gini, orang Indonesia itu sepandai-pandainya dia, secanggih-canggihnya dia, kalau tidak diawasi dia tidak akan bekerja dengan baik. Itu dari level bawah sampai level paling atas. Kalau Presiden tidak mengawasi, Menteri juga tidak kerja dengan baik. Pasti, coba saja lihat. Jadi menurut saya, pengawasan lalu menggunakan aturan. Kan aturan yang ada itu dibuat. Perkara aturan yang kurang, ya nanti direvisi. Tapi pengawasan menurut saya yang harus dilakukan. Oke. Sudah siapa dengan upaya-upaya pengawasan nantinya? Ya, ada dua pendekatan namanya waskat, pengawasan melekat. Seorang staff diawasi oleh kepala seksinya. Seorang kepala seksi diawasi oleh kepala bidangnya. Dan seterusnya. Itu apapun kejadian dan apa yang dilakukan, kepala seksinya jarum jatuh pun dia harus tahu tentang staff. Nah, ini yang masih perlu seperti... Kalau ada di suasana kan ada bonus. Bonus itu tergantung dari prestasi sehingga atasan itunya menilai. Saya nggak tahu ada scoringnya nanti. Nah, itu harus dilakukan. Sudah dilakukan ya Pak ya? Ya, ini sedang dilakukan. Oh, oke. Baik. Kita tunggu saja. Mudah-mudahan ini kinerja PNS menjadi lebih baik dan lebih baik lagi ya. Terima kasih Pak Mada dan Mas Agus sudah berhubung bersama kami. Dan pemirsa tambah bersama kami karena kami masih memiliki sejumlah informasi untuk Anda.